Intro Oke, halo teman-teman, kembali bersama kita di Jajago, jalan-jalan Kokel Kokel ya, saat ini kita lagi berada di, ini ujungnya, salah satu tempat di sebelah sungai Raya Dalam ya Kita, tempat ini sepi banget, dan kita lagi mau coba untuk tes microfishing Kita sudah punya satu buah kotak kecil yang disebut dengan ya, aquarium ini lah ya Untuk simpan aquascape, dan apa, untuk simpan hasil dari microfishing Dan microfishing itu menarik, karena dia sangat terkenal di Jepang terutama ya Jadi seninya itu memancing yang kecil What is microfishing? Microfishing merupakan salah satu aliran dalam dunia memancing Konsepnya adalah memancing ikan kecil Disebut dengan micro, microfish Microfishing itu dimulai dari Jepang Pada sebuah festival, disebut festival memancing ikan tanago Konsepnya adalah memancing ikan tanago terkecil Jadi sebaliknya, bukan yang besar yang didapat Melainkan ikan tanago terkecil yang bisa dipancing Semakin kecil ikan tanago, maka semakin tinggi tingkat skill dan tingkat kesulitannya Memancing ikan besar memang menyenangkan Tetapi ada beberapa orang tertentu yang sudah mulai bosan Mereka beralih untuk mencari sensasi lebih Dan mereka mulai melihat bahwa terdapat banyak spesies ikan yang belum diekspos Yaitu ikan-ikan yang ukurannya kecil Karena ikan-ikan kecil juga memiliki keindahannya tersendiri Microfishing bukan hanya berbicara mengenai mencari ikan ukuran kecil Tetapi berbicara mengenai menghargai spesies-spesies yang ada di dunia Dengan sudut pandang berbeda, pemancing dapat menikmati sensasi yang juga tidak kalah dengan pemancing ikan besar Tali ya, saya pakai tali mereknya ini Bull Untuk masing udang, tipis dan kecil Kita pakai ukuran nomor 6 Horsesnya cari yang lebih kecil lagi ya, cuma kita lihat agak yang kecil Oke, dapat satu Ini mata kayu ultrami Nah, sekecil inilah Umpan kita dahsyat ya Umpan kita ini adalah umpan rahasia ya Kita menggunakan umpan yang agak berminyak Dan namanya adalah umpan kentang goreng Kecik benang, kalau ini ngompan ya Kurutok tepat, dah pecah dah Apa yang boleh pancing? Tes lemparan pertama Terima kasih telah menonton! Ini makan! Ada yang makan guys! Ada yang makan boy! Ini kentang Apa yang mau makan? Apa yang mau makan? Apa yang mau makan? Kondol kok pakai nasi nanti Oke, kita lho aja ke ini spot kedua kita kan spot pertama tadi kurang begitu meyakinkan ini bagus banget karena airnya itu warna merah karena ada gambut yang kemudian baik ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan yang cukup cantik eksotis ya so kita coba saja hari ini siap Riana? siap jadi tadi kita pakai ketang goreng hasilnya gagal total kita sudah ganti tepi jal saya lihat ada orang lagi potong ayam saya singgah untuk bilang mbak boleh gak minta ususnya sedikit buat pancing orangnya bingung ngapain nyatni orang minta usus nah ini usus kita ya nah usus ayam kita coba oke kumpangnya kecil kayunya kecil kita lihat dapatnya apaan ya oke we are done let's go anak kapus akhirnya umpan kita dimakan guys oke jadi tadi kita coba pancing dengan boncos total ya kita pilih juga di lokasi saat ini kita berada di kakap dan kita mau coba pancing di sungai yang lebih besar tetap sama microfishing let's go chungka kita punya kita akan melihat Ikan slidding atau yang biasa dipanggil ikan kepetek oleh olang Kalimantan merupakan salah satu jenis ikan yang bisa dengan gampang ditemui di peairan tawar maupun peairan payau. Ikan ini biasa hidup di daerah permukaan dan termasuk salah satu ikan yang sangat rakus. Kumpan apapun dilempar pasti dimakan sehingga terkadang dibengsi oleh para pemancing. Ikan ini memiliki tulang yang sangat banyak dan juga duri sehingga kurang digemari oleh orang-orang. Ikan slidding dalam ukuran besar bisa mencapai 1 tapak tangan orang dewasa dan ketika digoreng cukup enak. Sumpit dimana banyak? Tinggal sumpit dimana banyak? Besar-besar tak? Besar. Kita buruk yang kecil. Hahaha Nih. Nih. Apa ya? Iya. Nih. Nganjutnya. 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 Ini ikan kedua Ikan apa kak? Bodoh-bodoh Ikan bodoh-bodoh namanya Ikan istikomah namanya Istikomah Kita lihat Ikan koleksi kedua Ikan ini masih merupakan saudara Dari ikan bloso Atau juga ikan betutu Ikan ini memiliki ukuran yang tidak bisa besar Dengan tekstur yang sangat lembut Mirip sekali dengan gabus Ikan ini bisa ditemukan di perairan muara Dan juga salah satu ikan Yang tinggal di daerah tepian Ikan ini sangat rakus Dan juga memiliki sifat dasar predator Sehingga bertipe mengejar sesuatu yang bergerak Oke Sekian dulu ya Untuk sesi micro fishing kita Jadi ini hanya untuk coba-coba aja Karena sebenarnya kita nanti Di episode berikutnya Kita akan mancing di riam Alias air terjun Di sana pasti banyak ikan yang lebih lucu-lucu lagi Tapi minimal ada dapat ya Syukur Dan tolong terus video kita berikutnya Karena di berikutnya Kita akan maju ke episode Camping di air terjun Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax